Buah roh kebaikan Halo semuanya Selamat pagi Sweetie Kids Selamat pagi Papa Mama Selamat pagi Lause Lause Selamat pagi semua Apa kabar kalian semua? Lause Ati harap Semua dalam keadaan baik Sehat dan siap untuk beribadah bersama-sama Ayo anak-anak kita siapkan hati kita Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Lause aja kita semua untuk berdoa Sekarang lipat tangannya, tutup matanya Mari kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih untuk hari ini Terima kasih untuk tubuh yang sehat Saya bersyukur karena Tuhan sayang saya Sebentar saya mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan Tuhan berkati saya Tolong saya untuk bisa sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan baik Pimpinlah ibadah ini dari awal sampai akhir Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa Amin Anak-anak siap untuk memuji Tuhan Kita mau memuji Tuhan karena Dia Allah yang luar biasa Ayo kita akan pakai seluruh anggota tubuh kita untuk memuji Tuhan Ready? Tanganku ke depan Tanganku ke belakang Tanganku ke depan Dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan Kuji Tuhan Kuji Tuhan Kaki ku ke depan Kaki ku ke belakang Kaki ku ke depan Dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan Kuji Tuhan Bersama-sama Bersama-sama Badan ku ke depan Badan ku ke belakang Badan ku ke depan Dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan Kuji Tuhan Kuji Tuhan Bersama-sama Anak-sama Anak-sama Anak-anak Ayo semuanya bergerak ya Supaya badan kita sehat Kita akan menggunakan seluruh tubuh kita Untuk memuji Tuhan Badan ku ke depan Badan ku ke depan Badan ku ke depan Badan ku ke belakang Badan ku ke depan Dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan Kuji Tuhan Bersama-sama Musik Binggang ku ke depan Pinggang ku ke kanan Pinggang ku ke kiri Dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan Kuji Tuhan Bersama-sama Sambil bertepuk tangan Kuji Tuhan Bersama-sama Musik 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. 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 Maha berbuat baik, Mami bangga lah sama kamu, Steven. Iya, tapi mulai sekarang aku gak akan buat baik lagi kecuali orang itu baik juga sama aku. Steven, tadi Mami kirim cerita ke HP kamu, nanti kamu lihat ya, oke? Di apaan sih? Hai, kamu lagi cari tahu tentang kebaikan ya? Sini ikut aku. Lihat, ini adalah para murid yang sedang menantikan kedatangan roh kudus. Apakah kalian ingat apa yang terjadi sama para murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Benar, roh kudus hingga pada diri murid Tuhan Yesus. Tiba-tiba mereka berbicara dengan banyak bahasa. Orang-orang yang melihat para murid berpikir kalau mereka sedang mabuk. Tapi saat itu Petrus segera memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka semua. Kalian ingat siapa Tuhan Yesus itu? Iya, dia adalah Allah yang datang ke dunia. Dia mati di atas kayu salib untuk menembus dosa kita. Tapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit lalu naik ke surga. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Ketika orang banyak mendengar tentang Tuhan Yesus, mereka menjadi percaya dan menyerahkan diri mereka untuk dibapsis. Jumlahnya ada tiga ribu orang. Wah banyak sekali ya. Semua orang percaya saat itu disebut sebagai jemaat yang pertama. Dan mereka menerima roh kudus seperti para rasul loh. Roh kudus membuat hidup mereka berubah anak-anak. Ayo sekarang kita lihat cara hidup mereka. Setiap hari mereka melakukan perjamuan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, dan selalu memuji nama Tuhan. Mereka juga saling berbagi dan membantu teman yang kesulitan. Mereka selalu berbuat baik kepada orang lain. Ternyata di dalam hati mereka ada buah roh kudus. Buah kebaikan dari roh kudus. Roh kudus yang ada di dalam hati setiap orang yang percaya akan menolong untuk melakukan kebaikan. Berbuat baik seperti yang Tuhan mau. Menurut kalian, apakah kebaikan itu disukai oleh orang lain? Ya betul. Orang-orang yang ada di sekitar mereka menjadi suka dengan mereka. Dan Tuhan membuat semakin banyak orang percaya pada Tuhan. Ayo kita melakukan kebaikan kepada orang lain seperti jemaat pertama. Berbuat baik seperti yang Tuhan mau. Hmm, iya ya. Kebaikan itu berbuat seperti apa yang Tuhan mau. Berarti aku harus tetap berbuat baik sama Gary. Roh kudus, tolong aku ya supaya aku bisa berbuat baik sama dia. Yaudah deh, aku main lagi sama dia. Mami, aku pergi main lagi ya sama Gary. Oke, Stephen. Wah, pasti Stephen sudah dengar firman Tuhan tentang kebaikan. Anak-anak, tadi ikut dengar juga kan? Senang sekali kalau kita dapat selalu berbuat baik seperti jemaat pertama waktu itu. Melakukan kebaikan seperti yang Tuhan mau. Setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima roh kudus. Roh kudus akan menolong setiap kita untuk berbuat baik. Kebaikan itu adalah buah roh kudus. Kalian ingat apa saja ya buah roh kudus itu? Kasih suka cita Damai sejahtera Kesabaran kemurahan Kebaikan kesetiaan Kelemah lembutan Penguasaan diri Anak-anak lihat Teman Lausu memberikan makanan kesukaan Lausu Nanti Lausu juga mau kasih makanan buat dia Sekarang makanannya mau disimpan dulu ah Tapi Tuhan lebih baik anak-anak Setiap hari Tuhan cukupkan apa yang Lausu perlukan Makanan minuman baju semuanya ada Tuhan juga sangat baik sama anak-anak Semua yang anak-anak butuhkan pasti Tuhan cukupkan Kalau begitu ayo anak-anak kita selalu sayang sama Tuhan dan berbuat baik untuk Tuhan juga untuk orang-orang di sekitar kita Jangan lupa kita perlu minta bantuan roh kudus agar kita dapat selalu berbuat baik seperti yang Tuhan mau Coba ikuti Lausu bilang sama-sama ya Aku mau berbuat baik seperti yang Tuhan mau Ayo anak-anak kita akan berdoa sama Tuhan agar kita dapat selalu berbuat baik seperti yang Tuhan mau Semuanya lipat tangannya tutup matanya kita akan berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk firman Tuhan hari ini Tuhan sudah ingatkan saya untuk selalu melakukan kebaikan seperti yang Tuhan mau roh kudus bantu saya supaya saya bisa jadi anak yang taat suka berbagi suka menolong dan selalu berbuat baik untuk orang banyak Tuhan pimpinlah kehidupan saya agar saya bisa menjadi anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa Amin anak-anak anak-anak apa artinya kebaikan dapat mainan baru apa dapat nilai bagus kebaikan berarti berbuat baik seperti yang Tuhan mau dan roh kudus akan menolong agar kita selalu bisa menghasilkan buah roh kudus kebaikan kalian bisa buat baik mulai dari hal kecil bantu papa mama koko cici main sama adek sayang teman dan mau berbagi nah minggu lalu kalian sudah belajar buah roh kasih hari ini buah roh kebaikan ayo kita sama-sama menghafal lagi buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 buah roh ialah kasih suka cita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan penguasaan diri sekali lagi kita sebutkan bareng-bareng ya Galatia 5 ayat 22 sampai 23 buah roh ialah kasih suka cita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan penguasaan diri selamat menikmati 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 jadi sekarang ayo kita berbuat baik seperti yang Tuhan mau roh kudus akan menolong kita agar kita dapat melakukan kebaikan siap anak-anak sampai disini dulu ya Ibadah kita hari ini God bless God bless God bless